Halo sahabat Sisi, apa kabar? Senang sekali saya Nuri dari Children Cafe bisa hadir kembali menyapa Anda dalam Children Cafe online talk show mudah-mudahan Anda sehat ya sahabat dan pastinya udah gak sabar pengen dengerin perbincangan kita hari ini nah tema hari ini adalah tentang remaja jadi Anda sahabat Sisi yang punya putra-putri remaja boleh banget nih ajakin anak remajanya buat ikutan nonton karena kita akan bahas tentang minat baca khususnya buku ya untuk remaja-remaja kita bisa remaja putra, bisa remaja putri nanti kita akan bahas bersama dengan saya gak bisa bilang bersama dengan pakarnya ya tapi bersama dengan penggiat mungkin ya reading enthusiast gitu ya penggiat membaca gitu oke, saya akan langsung perkenalkan saja tamu kita hari ini spesial sekali sahabat Sisi karena beliau ini adalah seorang perempuan berdarah Sunda ya berarti ya Mbak Dita ya orang Bandung, urban orang Bandung orang Bandung ya berasal dari Bandung tapi saat ini sedang tidak berada di Indonesia melainkan di New York di Amerika dan beliau ini sudah 9 tahun katanya tinggal di New York profesinya sebagai graphic atau information designer di organisasi internasional terus hobinya pasti baca buku itu satu terus suka juga menikmati musik dan ternyata tidur siang itu hobi ya Mbak Dita gak tau hobi atau kebutuhan mutlak kebutuhan mutlak ya dan sekarang karena kondisinya lagi pandemi juga jadi kerjanya juga dari rumah from home tapi katanya sih sebenarnya suka banget ke pantai ke pantai itu juga buat memuaskan hobi membaca ya jadi asik gitu angin sepoi-sepoi ada bau laut gitu sambil membaca langsung aja saya perkenalkan ada Mbak Dita Anggrini halo 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 Sobat Sisi kabar baik baik ya disana di New York lagi jam 9 malam nih berarti ya Mbak Dita ya di Bandung jam 9 pagi mudah-mudahan masih seger nih buat ngobrolin tema kita kali ini tentang buku bacaan ya terutama buat remaja kita sih spesifik nih sahabat Sisi dan juga Mbak Dita kita kali ini akan ngobrolin tentang buku fiksi gitu ya jadi nanti juga di part kedua insya Allah talk show ini ada dua part nanti di part kedua Mbak Dita akan kasih rekomendasi beberapa buku ada mungkin 5 buku yang cocok banget untuk dibaca oleh remaja-remaja oke Mbak Dita mau dong diceritain nih kan suka banget baca boleh dong diceritain dari mulai umur berapa suka baca terus kok bisa tumbuh minat itu gitu silahkan nih Mbak Dita jadi emang dari kecil tuh aku suka baca kayaknya pertama kali bisa baca itu kelas 1 SD ya terus yaudah begitu bisa baca itu kayak pengen baca terus aja kayak seperti menemukan dunia baru gitu di buku-buku di majalah majalah Bobo waktu itu kan ya bener majalahnya anak Indonesia tuh ya majalah anak Indonesia banget tuh jadi jadi kayak yang ya emang seneng seneng aja baca gitu atau mungkin karena karakter aku waktu kecil kurang suka beraktivitas kali ya kurang suka beraktivitas yang lari-lari manger ya manger dan kecil tiap perbahan jadi begitu nemuin buku itu kayak wah udah baca aja terus dan mungkin karena dari kecil juga orang tua aku dari ini sering beliin buku jadi bahkan dari umur 7 tahun itu papa aku tuh selalu kalau dia kan sering pergi keluar kota ya tiap pulang tuh bawain aku Tintin komik Tintin seru yang bahkan waktu aku 7 tahun itu gak ngerti sama sekali maksudnya kayak kayak abstrak gitu ya si Tintin konsepnya ketika baru umur berapa 9 tahun itu akhirnya baca lagi satu Tintin terus yang kayak seru banget petualangannya terus kayaknya dalam seminggu aku tamatin deh 40 Tintin itu ya semua Tintin aku punya aku tamatin terus ya udah kebiasaan itu kebiasaannya berlanjut sampai sekarang karena menurut aku membaca itu membuat aku relax dan membuat ya dari kecil tuh emang tenang menemukan dunia baru terus menemukan tokoh-tokoh baru di di karakter-karakter buku berarti bisa dibilang di support full ya sama orang tua ya berarti di rumah tuh kayak ada semacam perpustakaan kecil gak atau paling gak ada sudut baca atau memang rak itu penuh dengan buku gitu gak sih Mbak Dita jadinya ada di rumah aku di Bandung ya di New York gak ada tempatnya di rumah aku di Bandung tuh buku-buku aku yang dari kecil masih ada sampai sekarang oh iya oh oke jadi memang sengaja ya disimpen gitu buat nanti dibaca-baca lagi terus kalau misalnya gini sempet di Konmari iya iya bener tapi sayang sih kalau buku ya karena kalau pecinta buku mungkin semua buku itu jadinya spark joy gitu jadinya susah juga gitu buat ngeluarin oke Mbak Dita itu berarti transisinya ya dari yang kalau kita pas masih kecil kan lebih suka buku-buku yang berwarna buku cerita yang berwarna banyak gambarnya gitu terus kesini-sininya pasti kita akhirnya baca buku yang text gitu ya textbook yang full text gitu nah itu transisi itu mulai umur berapa ngerasa nyaman nyaman-nyaman aja atau ada ininya gak sih ada fase aduh capek ini baca yang text semua gitu pengennya yang ada ininya kayaknya sih kalau buku bergambar itu picture book itu aku seringnya dibacain ya karena waktu baca picture book itu belum bisa baca kan jadi dibaca sama orang tua nah terus sudah gitu baca buku cerita yang tipis-tipis setelah bisa baca kelas 1 SD itu terus sudah gitu makin lama kan makin makin lama itu bacanya makin bisa baca yang panjang-panjang kan aku juga sebenarnya kurang kurang inget sih apa yang terjadi dari umur 7 tahun tapi yang aku ingat itu umur 9 tahun itu aku nemuin buku-buku Annette Bliton buku 5 sekawan Malurin Towers pasukan mau tau nah itu udah yaudah aku udah anteng aja sama semua buku itu jadi gak ini ya jadi gak gak ada ngerasa bahwa buku yang full text itu membosankan gitu padahal usianya masih terbilang SD kan berarti ya kalau 9 tahun 10 tahunan oke oke nah mungkin yang tadi di-share sama Mbak Dita itu juga bisa jadi tips juga ya buat sahabat sisi buat para orang tua yang pengen menumbuhkan minat baca pada anak-anaknya jadi memang harus di-support dengan ya dibeliin buku tentu saja terus misalnya orang tuanya mencontohkan juga ya gak sih Mbak Dita iya kayaknya ya walaupun mama aku gak hobi baca sebenarnya tapi papa aku suka oh gitu paling ada ada yang dicontoh gitu ya ada yang dilihat sama anak berbagi peran lah nah terus kita sekarang geser nih ke tema yang lebih spesifik yaitu tentang fiksi remaja kan Mbak Dita tuh suka banget ya dengan baca fiksi sementara tapi yang dipilih adalah fiksi tentang remaja gitu atau yang biasa dibaca sama remaja boleh gak ceritain alasannya kenapa nah ini juga aku ngerasainya kenapa ya apa karena aku gak berkembang dan emang terlihat remaja gitu iya bener pasti pada nebaknya ini masih remaja nih baca buku fiksi remaja terus tapi justru selaku pikir-pikir justru waktu aku remaja itu yang kira-kira dari umur 12 tahun 15 tahun gitu aku tuh justru jarang menemukan buku fiksi remaja yang bagus itu bahkan sama sekali kayaknya jarang banget jadi dari umur 9 tahun sampai 12 tahun itu kan kalau di genre buku biasanya dibilangnya middle grade ya nah itu kan banyak kayak buku pasukan mau tau pas buku Annette Litton terus buku-buku detektif waktu dulu tuh Nancy Drew itu kan emang emang target marketnya anak umur 9 sampai 12 tahun kan nah pas umur 12 tahun 12 tahun itu aku udah langsung baca lupus baca Agatha Christie terus baca novel novel pop gitu karena emang gak ada yang menjembatani antara gak ada buku yang punya tema sentral dengan tokoh dan kehidupan di sekitar anak-anak umur 12 sampai 15 sampai 16 lah ya ya sampai 16 lah ya ada juga sih waktu dulu tuh ada kayak girl's talk terus peer diary babysitter club kali ya ini bacaan 90-an jadul banget sih terus ya kayak gitu deh ada tapi bener-bener terbatas gitu kayak sekarang aku inget cuman gak nyampe sekali 20 judul gitu nah begitu aku udah bisa baca buku bahasa Inggris terus aku menemukan buku-buku fiksi remaja dengan kehidupan di umur-umur segini nah jadi aku mulai baca buku bahasa Inggris itu umur berapa ya 20-an kali ya umur 21 kali itu telatnya sih nah aku tuh malah oh ya ampun ini seru banget ya buku-buku yang gak aku baca jaman dulu ya nah mungkin juga karena si buku-buku fiksi remaja ini bahasa Inggrisnya lebih sederhana dan gampang dicerna jadi buat buat aku dan yang bahasa native speakernya bukan bahasa Inggris kan lebih gampang gitu ya baca buku fiksi remaja betul dan yaudah selanjutnya aku seneng aja membaca fiksi remaja karena aku juga suka dinamika dari si remaja ini sendiri dengan pencarian jati dirinya kan biasalah kalau umur 12 tahun itu kayaknya mulai ini ya mulai mulai coba-coba hal baru dunianya mulai semakin luas tapi yang menurut aku sangat seru dari fiksi remaja ini adalah hubungan antara orang tua dan anak itu masih kental di buku-buku fiksi remaja ini karena walaupun si anaknya udah bisa main ke mall naksir-naksiran atau punya berbagai hobi tetap masih halo halo Pablo aduh maaf ya ini ada Pablo mau ikutan ngomong Pablo hai hai Pablo maaf yaudah terus ya disitu tuh aku seru jadi kayak masih ada drama-drama dan masih kental tentang perkembangan karakter si si tokohnya ini gitu ada bedanya gak sih Mbak Dita yang fiksi remaja di Indonesia sama yang versi luar negeri gitu kalau dalam hal konten ya dalam hal dinamikanya itu tadi menurut Mbak Dita ada bedanya gak nah dulu kalau menurut aku dari dari buku-buku fiksi remaja Indonesia yang aku baca jaman dulu ya karena dulu tuh adanya tuh sangat terbatas sekali gak banyak mungkin sekarang temanya mungkin udah lebih banyak dengan tema lebih luas dan dengan berbagai macam kualitas nah tapi buku-buku fiksi remaja yang dulu aku temuin itu lebih banyak ditulis sama remaja sendiri dan menurut aku agak apa ya kalau bilang agak dangkal gitu kayak lebih banyak kayak jatuh cinta naksir-naksiran terus cinta pertama gitu sedangkan menurut yang aku suka dari fiksi remaja yang luar negeri gitu itu tuh lebih banyak hubungan orang tua sama anaknya lebih banyak dinamika misalnya dianya naksir sama cowok yang bad boy gitu kan dan gitu nanti sih orang tuanya intervensi gitu kan dan itu tuh menurut aku seru seru gitu ada dinamika keluarganya gitu jadi gak cuman satu sisi ya gak cuman ya cinta rato gitu tapi ada juga ada juga relasi dengan orang lain dan memang soalnya kenyataannya kan memang kayak gitu ya maksudnya saya yang saya pelajari di psikologi perkembangan juga remaja itu kan gak cuman urusan emosi gitu pas kita jadi remaja kan kita bukan cuman ngurusin soal tertarik dengan lawan jenis tapi juga gimana hubungan kita sama orang tua yang tadinya kita lekat banget sama orang tua terus jadi jadi berjarak kita jadi lebih percaya sama peer group kan gitu ya mbak Dita ya jadi kalau kalau di fiksi luar negeri itu lebih lebih ketangkep ya lebih luas gitu ya cakupannya ya jadi lebih lebih kayak drama keluarga sih menurut aku dan itu yang bikin seru itu yang bikin lanjut baca terus gitu ya oke 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 terus kalau misalnya bedanya nih kan dari tadi kita ngomongin fiksi gitu kalau yang non fiksi misalnya apa sih keseruan yang mbak Dita dapatkan di fiksi yang tidak ada di buku-buku bacaan lain misalnya remaja kan juga suka baca majalah misalnya gitu ya yang tentang tentang apa tentang hiburan gitu tentang selebriti atau punya informasi apa yang mereka cari gitu apa sih yang yang dirasakan saat baca fiksi yang tidak didapatkan saat baca yang lain kalau yang aku suka dari fiksi itu kita kayak masuk ke dunia dunia lain gitu yang lebih luas dari non fiksi karena si pengarang bisa ngarang apapun kan yang asal dia bisa menjelaskan dengan kata-kata jadi aku lebih suka itu terus ke kebanyakan kan fiksi walaupun ada kayak fantasy ada crime detektif-detektifan lebih fokus ke ceritanya ya lebih fokus ke plot dan karakter development perkembangan karakternya gitu jadi kayak kenal sama orang baru kenal sama keluarga baru di lingkungan baru di dunia yang baru jadi kayak kayak apa sih kayak lari gitu dari kenyataan jadi jadi kalau kita lagi lagi sumpok gitu ya istilahnya terus baca fiksi itu juga sebagai sarana merefresh gitu ya Mbak Dita berarti yang jelas memang kalau fiksi juga aku suka baca fiksi juga sih tapi kalau fiksi itu aku lebih kepada oh lagi pengen tahu tentang apa ya tentang pohon misalnya aku baca yang non-fiksi ya ya non-fiksi kalau lagi pengen tahu tentang biografi musik aku juga banyak buku banyak baca buku tentang itu ya nah aku baru baca non-fiksi oke jadi memang pasti jenis-jenis bacaan tuh ada ini yang sendiri lah ya ada manfaatnya masing-masing cuman dari Mbak Dita me apa ya bukan oh menyarankan menyarankan remaja tuh juga juga baca fiksi karena alasan-alasan itu tadi ya berarti ya dan dan pastinya juga kalau saya mungkin nangkepnya juga kita jadi bisa kayak selain berempati gitu ya dengan tokoh yang ada disitu kita juga jadi bisa melihat dari perspektif orang lain gitu gak sih Mbak Dita iya-iya banget itu itu banget jadi kita bisa terus selain jadi kayak kita bisa berempati dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang terus ya itu menurut aku fiksi itu si pengarang bisa menyentil kita secara emosi banget gitu jadi bisa membawa secara terhanyut bisa terhanyut lah ya bisa sama aja kayak film kali ya cuman medianya beda aja gitu bentuknya beda oke oke nah terus kita sekarang akan bicara tentang minat baca Mbak Dita setuju gak sih kalau dibilang memang tingkat literasi atau minat baca remaja sekarang tuh rendah gak tau ya kalau di kalau di Amerika sih enggak deh kayaknya dilihatnya dari mana perpustakaan penuh atau gimana perpustakaan terus kayak di lagi di kereta gitu ini sebelum pandemik ya kayak di kereta gitu aku sering gitu lihat remaja tuh bawa buku banyak terus pada baca gitu wow itu langka loh disini itu langka bahkan sekarang gitu 9 tahun yang lalu kan wanita di Indonesia mungkin langka banget dan sekarang juga sama aja aku belum pernah lihat terus gimana terus ya emang disini kegiatan literasi itu banyak gitu dan kayak udah apa ya udah lazim aja remaja pergi ke toko buku terus ada seksi young adult fiction banyak banget terus mereka pada baca terus perpustakaan juga giat mengadakan kegiatan literasi kayak book club udah gitu ketemu pengarang udah gitu dari sekolahnya juga kayaknya sekolah-sekolah itu rajin deh ada kayak wajib baca buku fiksi sastra gitu kayaknya aku entahlah waktu sekolah dulu gak pernah ada diwajibkan membaca buku baca buku sastra gitu kayaknya cuman kayak ada pelajaran bahasa Indonesia cuman kayak beberapa guru gitu yang wajibkan baca buku sedangkan disini tuh kayak udah wajib gitu baca The Great Gatsby gitu udah bacaan kayak elementary school oh iya oh oke jadi emang dari kecil tuh sekolah mengenalkan dan mewajibkan murid-muridnya untuk baca buku sastra jadi memang dianggap skill basic juga ya membaca itu ya gak cuman sekedar kalau kita kan ada pelajaran bahasa Indonesia tapi kan kita gak spesifik membaca ya maksudnya gak spesifik kayak sastra gitu kayak memahami bacaan seperti apa dan sebagainya oke jadi kalau di Amerika khususnya di New York sendiri Mbak Dita ngeliat sebenarnya minat baca remaja cukup tinggi ya gitu ya ah icy 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 mungkin karena pengarang buku-buku remajanya juga banyak kali ya Mbak Dita iya bener juga kali ya nah disini itu yang PR banget berarti kan kalau saya sendiri memang jarang banget lihat itu tadi misalnya yang simple di kendaraan umum gitu ada remaja yang baca buku atau lagi pada ngumpul dimana terus pada baca buku itu juga jarang banget atau kalau keperpustakaan juga menemukan remaja tapi mungkin mereka dalam ramah yang mengerjakan tugas kayak gitu-gitu jadi jadi buku yang dibaca juga buku-buku pelajaran oke menarik banget nih jadi bisa membandingkan jadi juga menurut aku membaca itu juga emang kegiatan soliter ya karena dia itu bukan kegiatan yang bisa dilakuin rame-rame gitu kan jadi ya sebenarnya agak susah juga ngeliat orang membaca gitu mungkin tidak di tempat umum tapi mereka misalnya di rumah punya ini sendiri gitu ya punya waktu sendiri untuk membaca oke nah kita kaitkan dengan kimbiasaan remaja sekarang terutama di penggunaan gadget nih Mbak Dita nah kan memang tidak bisa dipungkiri ya gitu bahwa kayaknya banyak nih kalaupun mereka suka baca bacanya lewat gadget gitu nah kalau menurut Mbak Dita gimana perbandingan antara baca langsung di buku fisik dengan baca via gadget e-book itu ada ininya gak sih ada kelebihan kekurangannya atau apakah ada yang mending yang mana atau sebenarnya sama aja kalau kalau ya ada kelebihan dan kekurangannya ya aku aku pribadi baca buku itu ya buku cetak buku cetak dan pakai kindle ini bukan promosi ya ini pokoknya e-book reader pakai e-book reader kelebihannya itu kalau kalau buku fisik itu enaknya itu bisa langsung gitu loh ke halaman segini terus terus kayak kerasa gitu loh udah udah sampai halaman mana udah mau udah mau udah mau tamat atau belum gitu itu aku lebih lebih kerasa dengan buku cetak terus apalagi ya oh buku cetak juga kayak lebih sedikit distraksinya daripada daripada e-book oh betul karena kan yaudah kita baca buku baca buku aja kan gak ada pengen pencet ini pencet itu gitu tiba-tiba ada notifikasi apa facebook lah apalagi bahkan kalau di e-book reader juga kan ada menu-menunya kan nah kadang-kadang lagi baca tuh oh ini ah fontnya dikecilin digedein cahayanya diatur terus oh ngatur-ngatur buku bahkan e-book reader aku yang gak selalu ter hubung ke internet dan menunya hanya tentang membaca pun ada ada opsi untuk itu sedangkan untuk baca buku buku printan buku print baca aja Pablo Pablo datang kembali kamu sukanya baca buku cetak ya gitu tapi kelebihannya baca e-book itu kalau buat aku dia tuh ringan dan dan gampang baca buku murah kami yang Aiku 84 ya itu kan seribu halaman terus kalau baca aslinya tuh kalau dibawa-bawa kemana-mana tuh ini ya berasa ya bener banget soalnya aku tuh baca buku dimana aja gitu jadi emang emang selalu bawa buku kemana-mana gitu jadi kalau e-book itu bener-bener gak ada alasan untuk gak baca buku karena yaudah tinggal nyalain terus udah baca udah gitu bisa dipegang satu tangan lagi udah gitu satu tangan bisa ribuan buku lagi kesimpan di situ ya oke terus kalau baca di handphone sih aku belum gak terlalu menikmati ya tapi kayaknya kalau aku baca buku di handphone atau gadget sebaiknya si internetnya dimatiin karena supaya itu tadi mengurangi distraksi itu tadi ya bener-bener jadi kalau misalnya remaja sekarang lebih suka baca buku via gadget ya gak masalah juga gitu yang penting yang penting minat bacanya itu Mbak Dita ya ya oke oke terus nanti di bagian kedua kan kita bakal bakalan bahas nih ada beberapa rekomendasi buku fiksi dari Mbak Dita kalau remaja yang memang sampai sekarang misalnya belum belum punya hobi baca nih atau masih apa ya masih masih belum mulai untuk membaca nah kira-kira mereka harus mulai dari buku fiksi yang ringan dulu gak sih atau sebenarnya ya pilih aja yang sesuai minat kamu yang kayaknya ngeliat covernya udah seneng gitu atau ngeliat temanya kayaknya bagus atau sebaiknya pilih yang tipis aja dulu yang yang temanya ece-ece dulu misalnya gitu ya biar gak keburu capek duluan gitu ya jadi tips-tips aku untuk meningkatkan minat baca dan stamina baca karena menurut aku baca juga perlu stamina betul betul banget pertama itu kita sebaiknya baca apa yang kita suka karena karena sering kan kita lihat artikel 50 books you should read in your life gitu kan atau 50 buku membangun membuat kamu menjadi pribadi yang baru apalah-apalah gitu kan tapi bener aku tuh buku-buku itu ya bagus tapi kalau kita sedang dalam tahap meningkatkan minat baca dan meningkatkan stamina baca sebaiknya kita mulai dari baca aja apa yang kita suka jadi explore lah apa yang membuat kita ya yang membuat kita tuh emang pengen pengen baca baca buku terus gitu kalau aku emang nemu itu di fiksi remaja mungkin ada yang di buku-buku fantasy buku-buku sihir-sihiran atau ada yang suka buku detektif buku crime ya pokoknya kita explore aja lah gak usah peduli apa kata orang walaupun baca apa sih ya buku-buku yang cinta-cintaan menye-menye kalau emang kita menikmati kalau emang kayak aduh ini jadian gak ya jadian gak ya kalau ikut baper yaudah gak apa-apa yang penting kita tuh bener-bener bisa invest dan tertarik baca buku sampai kayak yaudah bang kayak aduh hari ini lagi ada waktu luang aduh pengen tau udah selanjutnya gimana gitu itu tuh kayak nomor satu dari tips untuk membaca oke oke jadi pokoknya baca yang kita suka itu tips yang pertama ya terus kedua terus selanjutnya aduh ini contekannya kehalanganku Pablo tolong bacain Pablo terus ya yang kedua itu kalau kita seperti tadi udah pernah dibahas ya kan karena sebagai anak zaman now dengan kebiasaan kita tuh bergadgetria itu si otak kita tuh kayak kebiasaan kan kalau di di ponsel bersosial media itu biasanya apa ya kayak pengen scroll-scroll terus gitu kan atau pengen lihat ini lihat itu sedangkan kalau buku itu gak ada opsi itu kan nah sebaiknya kalau pengen baca itu handphone-nya matiin jauhin terus set timer kayak misalnya hari ini mau baca 20 menit gitu dan menurut aku kalau emang ingin membangun stamina membaca harus membiasakan diri meluangkan waktu buat baca gitu jadi gak hanya oh nanti baca sebelum tidur oh nanti baca kalau lagi nunggu dokter nanti ya kalau nungguin sebelum kelas gitu pokoknya ya harus meluangkan waktu misalnya oh nanti jam 5 jam 5 sampai jam tengah 6 kita baca buku yaudah set timer matiin notifikasi atau matiin handphone berusaha baca gitu di waktu yang di waktu yang udah ditentukan ya iya betul-betul dan itu gradual juga gak sih Mbak Dita jadi misalnya hari pertama ya 10 menit juga udah oke lah gitu misalnya kita belum biasa nanti berikutnya kalau udah mulai terbiasa kita tambah lagi waktunya gitu ya oke iya dan nanti tuh akan kerasa kalau dari soalnya aku juga pengalaman sih dulu pernah jamannya twitter lagi booming tuh 2010 aku tuh gak bisa baca sama sekali karena kayak tiap baca aduh pengen ngetweet deh aduh pengen ngetweet nah jadi baca itu emang konsentrasi membacanya itu sangat rendah jadi dalam waktu 10 menit itu aku mungkin cuma baca kayak 5 halaman gitu kan nanti secara gradual itu konsentrasi kita ke kemampuan otak kita mencerna kata-kata dan mengerti itu akan bertambah jadi mungkin kalau kita udah biasa membaca selama sebulan dua bulan dalam 10 menit itu kita bisa baca 20 halaman ya lebih lah mungkin gitu oke jadi ada dua tips nih dari Mbak Dita ya baca yang kita suka sama tentuin jadwal kita baca memang harus ada jadwalnya jadikan rutinitas bertahap gak apa-apa tapi yang penting rutin sama konsisten ya kali ya Mbak Dita oke sip sip ada lagi tipsnya ada lagi mungkin kalau punya club baca kalau disini tuh banyak book club gitu jadi kayak selama selama sebulan baca buku ini bareng-bareng nanti terus habis itu kita diskusi ya nah itu tuh buat aku memotivasi banget karena pengen ikutan diskusinya dan kalau kita gak baca bukunya kan gak bisa ikutan diskusi kan betul nah kalau gak ada book club bisa juga namanya tuh disini sebutnya body reading jadi kayak nyari temen dan baca buku yang sama barengan gitu kan jadi nanti bisa saling feedback gitu eh kamu udah sampai alaman berapa terusnya udah alaman 50 seru banget ya bagian ini jadi kayak ada memotivasi gitu iya 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 betul betul kalau sekarang mah biasanya main game sih yang mabar ya main bareng coba mulai dibiasain nih adik-adik ya adik-adik remaja ini baca bukunya juga bareng nih ya nanti didiskusikan sama-sama karena ternyata membaca itu seru apalagi kalau misalnya punya niatan jadi penulis atau suka nulis baca itu wajib ya mbak Dita ya kayaknya sih kayaknya aku bukan penulis tapi menurut aku dari membaca itu kita bakalan banyak dapet kosa kata baru dan banyak teknik-teknik para penulis bagaimana mengkomunikasikan dan mengkondisikan kalau misalnya fantasy itu ada ada namanya world building bagaimana si penulis itu menggambarkan mendeskripsikan jadi kayaknya ya kalau mau jadi penulis bisa belajar banyak dari membaca oke sip sip itu udah ada tiga tips nih apakah ada tambahan lagi untuk menutup sesi pertama kita kayaknya itu itu aja deh ya itu aja dan dinikmati aja membaca menurut aku aku suka membaca karena emang aku sangat menikmati membaca jadi ya carilah kenikmatan membaca itu dan betul selain selain bisa menemukan kenikmatan membaca remaja-remaja itu juga bisa dapat banyak manfaat dari membaca ya seperti yang tadi udah dijelasin sama Mbak Dita apapun jenis bacaannya jadi tidak harus fiksi tapi yang sesuai saja dengan minat pasti bakal kepake sih apalagi apalagi remaja kita misalnya SMP SMA nanti pas kuliah atau pas kerja mereka pasti banyak harus banyak baca ya Mbak Dita terutama kalau kuliah ya pasti baca textbook itu kan butuh apa tadi ketahanan ya endurance juga stamina stamina buat membaca kalau gak dilatih dari dini nanti pas harus baca-bacaan yang lebih berat itu jadi cepat nyerah cepat-cepat bosan gitu oke oke sip sip Mbak Dita makasih banyak untuk sesi pertamanya nanti kita ketemu lagi di sesi kedua sahabat sisi jangan lupa untuk tonton juga video yang kedua karena ada rekomendasi beberapa buku fiksi yang menurut Mbak Dita layak banget atau harus banget dibaca sama remaja-remaja kita teman-teman yang masih remaja juga silahkan menyimak ya nanti video yang keduanya ya oh iya kalau misalnya Anda punya komentar punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa juga like share dan juga subscribe channel Children Cafe Mbak Dita kita ketemu di sesi kedua ya dadah dadah makasih banyak sama-sama selamat menikmati selamat menikmati